Intro Gubernur Kepelawan Riau sangat menghargai dan memberi apresiasi kepada warga Kepri dengan semangat kebersamaannya Meskipun komposisi masyarakat Kepri terutama kota Batam terdiri dari berbagai suku yang berasal dari seluruh penjuru tanah air Namun semua pihak saling bahu-membahu dengan semangat kebersamaan dalam pembangunan pada sebuah bidang di tanah Kepulauan Riau Hal ini dibuktikan salah satunya saat semangat kebersamaan yang diciptakan pada acara halal-bilhalal yang dihadiri 162 ribu lebih warga Jawa sekota Batam pada minggu 15 Juli 2018 Persaudaran Jawa Batak atau Jabat yang turut mewarnai halal-bilhalal ini bersama warga suku Jawa sekota Batam Sebagai sesama perantau telah menyatukan tekad untuk bersama-sama berperan dalam membangun dan memajukan Kepri Selanjutnya akan menyusul terbentuknya persaudaraan Jawa Melayu, Jawa Tionghoa dan lain-lainnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan pembangunan di Kepri terutama di kota Batam akan cepat mencapai kemajuan Apabila semua warga Kepri memiliki semangat kebersamaan Kita tahu tergambar semua di mana hidup sosial masyarakat Indonesia mumpul di Kepulau Riau Ada budaya, ada ekonomi, ada kesatuan dan kesatuan, ada seterahmu Oleh karena itu, saya mengajak para kesempatan ini Mari kita jadikan rumah provinsi Kepulau Riau ini Tempat kita beraktifitas, tempat kita berkreasi, tempat kita menghabi kepada mereka bahasa kejahat Tidak pikir dari golongan keadaan status sosial apapun Di kota Batam ratusan suku dan etnis yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Telah puluhan tahun menetap dan bekerja dengan berbagai profesi di kota Batam Bahkan tak sedikit yang sudah membaur dengan warga suku Melayu Sebagai suku asli di wilayah Kepri Dan turun-temurun sejak ratusan tahun silam Semuanya telah berperan dalam kemajuan Batam Di berbagai bidang, sebagai kawasan industri dan perdagangan Demi Putan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati